Intro Terima kasih yang masih bersama kami, pembesar wisatawan dibuat kaget dengan kedatangan orang tua hutan yang tengah melahap dua pirinasi di perahu milik wisatawan di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ya, sementara itu di Palangkaraya ada petugas damkar yang berusaha untuk menangkap seekor monyet yang berkeliaran di permukiman penduduk. Inilah tingkah unik seekor orang hutan yang tengah menghabiskan dua piring nasi di sebuah perahu kelotok wisata di kabupaten kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah beberapa hari lalu. Setelah makan beberapa nasi di atas piring, orang hutan kembali membawa kabur satu kantong plastik berisik rup. Tetangan orang hutan yang tiba-tiba datang dan berjalan ke arah perahu kelotok wisata ini sempat membuat paget wisatawan. Para wisatawan pun heran melihat tingkah satwa tersebut. Di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas resku damkar mencari seekor monyet yang bersembunyi di salah satu rumah penduduk di Komplek Perumahan Jalan Kelajar, Kecamatan Sebangau. Inginnya penerangan membuat petugas harus ekstra hati-hati mencari keberadaan monyet di antara tumpukan kerabotan rumah tangga di teras. Setelah hampir satu jam pengejaran, petugas damkar menyerahkan monyet tersebut ke petugas BKSDR Kalimantan Tengah pada Kamis pagi untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya. Inilah kondisi 27 rusa di Taman Sriwudari, Kota Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya rusa tersebut berada di kawasan Taman Balai Kambang. Karena terdapat sebuah renovasi di tempat itu, akhirnya puluhan rusa sementara dipindahkan di Taman Sriwudari, Solo oleh pemerintah kota setempat. Namun menurut sejumlah warga Sriwudari, semenjak puluhan rusa dipindah di Taman Sriwudari, kondisi rusa sangat miris. Tak jarang hewan itu mengais makanan dari sampah. Sakit ini apa? Berbusa angiler. Terus setiap ini cari makanan badannya kurus. Bekasnya, ini apa para pembeli atau ini. Jadi kayak rakus gitu loh. Sementara Kepala UPT Taman Balai Kambang, Sumeh, mengatakan belum mengetahui perkembangan rusa tersebut. Karena yang menangani puluhan rusa tersebut, tidak berada di kantor dan sedang berdinas ke luar kota. Di ikutan CNN Indonesia.